Selamat! Rumah Anda akan dibedah oleh MNC TV. Selamat ya, selamat, selamat ya. Mike! Yuk! Yuk Zahra! Disini, duduk-duduk yuk. Kita udah beres nih. Udah beres? Udah, keren. Pak Soekarta, Pak Laman, Zahra, Terima kasih ya. Kami boleh bertamu ke rumah Bapak dan Ibu. Kami juga udah melihat keadaan rumahnya. Udah sangat memprihatinkan ya, Bang ya. Ada beberapa bagian yang udah rapuh, yang udah tidak layak sebenarnya ya. Semuanya ya, dindingnya, atapnya, lantainya, perabotan di dalamnya juga udah sangat tidak layak. Maaf ya, Bu. Terutama bagian dapurnya dan bagian kamar mandi, Bang. Itu gak ada sekat sama sekali. Aduh, apalagi anak-anak gadis disini ya. Iya, padahal itu dinding pada bolong. Jadi, Bapak, Ibu, kami ada sedikit kenang-kenangan ya, buat Bapak, Ibu. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi juga. Bagi Bapak, Ibu, sekeluarga. Bapak, Bapak Soekarta, Ibu Eda. Selamat! Rumah Anda akan dibedah oleh MNC TV. Terima kasih. Abangku sehat ya, Bapak. Bapak, 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 Bapak juga ya. Baik, boleh tepuk tangan dulu yang di belakangnya. Oke, sekarang kita sama-sama fokus. Yang di belakang bantuin Bang Ali ya. Ya, suaranya ditahan dulu ya. Oke, kita sekarang ngambil hikmah, ngambil pelajaran dari apa yang terjadi. Nah, sekarang kita mau dapet pelajaran dari keluarga ini. Abangku, tadi udah barangan sama mereka. Ada yang udah sampein gak sama kita? Yang bener-bener jadi berbekah saat ini. Sebenarnya Masya Allah ya. Kalian baru mau bantu, baru mau benda juga. Dan baru kita lihat kehidupan mereka sehari-hari. Jadi teman-teman yang ada di rumah juga bisa tahu. Sebenarnya kita sebagai sama umat, sama saudara, harus saling bantu sebenarnya. Nah, ini kelihatan buktinya. Masih banyak yang butuh pertolongan kita. Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, dari semua ini artinya mereka gak putus asa ya? Iya, betul. Sayangnya, saya suka tuh semangat sama mereka. Semangat mereka ya. Gak putus asa, tetap bersama, susah barengan, sedih barengan. Ya, istilahnya bahasanya ini dikuatkan dengan apa ya? Dengan persaudaraan yang luar biasa. Abangku ada bertambahin gak? Udah sih, mungkin tadi emang bagian rumahnya banyak yang berkat. Bagi yang rumah? Ada satu ruangan yang berdua saya mau sangat memprihatinkan. Memang Bapak itu panjang banget. Kamarnya ada AC-nya. Sampai-sampai dia taruh 4 AC, cuma yang box. Tapi gak ada mesinnya? Iya, mesinnya. Iya, Allah kasihan. Dan cita-citanya dia, dia liatin. Terus sejak malam, kekauan-kauan. Oke, ada kamarnya ada AC-nya. Baik, gak apa-apa. Semua orang punya impian, punya keinginan ya. Impian, keinginannya kalau misalnya AC, kesampean lah. Insya Allah mudah-mudahan nanti ya. Ya, nanti bisa kesampean dengan caranya. Aku izin ke tengah ya, Abangku ya. Baik, tepuk tangan dulu yang di belakang. Sini, geser dulu. Anaknya ada berapa semuanya? Ada dua. Dua. Baik, gini. Banyak yang bilang, anaknya sedikit kok, gak ada masalah kok gitu ya. Apalagi anaknya ada yang sekolah kok. Mana kita tahu kehidupannya setelah kita masuk, ternyata permasalahan cukup dalam sekali. Bahkan untuk merapikan rumah jauh dari kemampuannya. Masih mau ngelanjutin hidup gak? Ngelanjutin hidupnya masih mau cara begini gak? Waduh, dulu pengen, Pak. Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau Bapak tetap semuanya semangat. Bukan, Bapak. Saya mau ngelanjutin hidup, tapi pakai cara yang dulu. Gak bisa. Karena nanti rumahnya rumah, Bapak. Semangatnya semangat, Bapak. Maintenance keuangannya juga banyak juga yang akan dibutuhin. Kalau kerja kayak gini, ntar pintu dijual. Jendela dijual. Jendela dijual. Jendela yang mau sih pintu dijual. Ya, istilahnya gitu, kagak bisa dibenerin kan? Baik, sekarang kita tanya sama Neng-nya. Neng, masih mau ngelanjutin hidup masih? Masih. Tapi gak boleh kayak gini lagi ya. Pengen lebih baik lagi ya. Ini itu mertua atau mantu? Ini, orang tua. Orang tua. Pak Soekarta tinggal di rumah mertua berarti ya? Iya, Pak. Punya keluarga? Punya. Anak pertama atau kedua di rumah? Anak pertama. Pertama orang tua masih ada gak? Masih. Ibu masih ada? Ibu masih, Bapak gak ada. Bapak gak ada. Berarti ibunya sekarang sama siapa? Sama... Anak berapa yang ngurus? Anak kedua. Anak kedua berarti diurusin ibunya juga punya kewajiban dari Bapak ya? Iya. Kalau dapat rejeki, Neng. Ingetin, emaknya dikasih apa belum? Ya, gak boleh diambil semuanya. Tetap anak laki-laki ada hak orang tuanya. Baik, sekarang saya mau tanya. Masih mau lanjutin hidup sama Bapak apa kagak? Masih. Masih? Terus apa lagi kira-kira? Mau usaha apa kedepannya? Pengen dagang. Dagang apa? Pengen dagang gorengan. Gorengan? Gorengan elok. Gorengan nanti digabung sama yang lainnya ya? Iya. Gak mungkin satu bisnis gak mungkin. Iya. Abang ganteng. Nah, kira-kira abangnya masih mau ngangon bebek atau bagaimana? Ya, pasti pengen ngon bebek lagi, Pak. Apa? Pengen ngon bebek. Tapi bebek-bebek sendiri. Bebek sendiri. Masa? Bapak, biar bagaimana Bapak yang punya kuasa nih? Karena Bapak yang punya rumah. Ini rumahnya tadi mau dibedah. Iya. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas, yang penting punya kamar sendiri ntar ya? Iya, ini supaya. Benar? Benar. Iya, benar-benar punya kamar sendiri ya? Nah, sekarang ini anaknya. Mantu masih pengen mempertahankan ngangon bebek. Neng cakep, anak tercinta. Iya. Pengen jualan gorengan. Setuju gak? Oke, neng geser sini kalau gitu. Neng! Pegang kuncinya nih rumahnya, Bapak. Ya. Untuk itu, wujudin keinginannya. Ya. Dan mudah-mudahan gak salah nih. Kalau salah, selesai semuanya. Sekarang saatnya memperjuangkan kebahagiaan. Sehingga akhirnya kebahagiaan akan datang terus. Ada uang sebesar 15 juta rupiah. Baik, abang Mike, abang Adem, cuo. Kok aku kepikiran pengen apa? Atau AC ya? Gini, gini. Aku gak tau. Iya. Itu jadi kalau gak salah isi air sementara ya? Ada airnya nanti ya? Nanti, Soraya, kalau misalnya kemungkinan bisa itu diwujudin-wujudin ya? Nanti cari, nanti sengangannya, Bapak, kita belum bisa beliin. Mungkin, mungkin. Kita belum bisa beliin AC yang sesungguhnya. Takut listriknya nanti gak kuat. Coba diutamain itu. Nanti cari pendingin yang mungkin bukan AC. Baik, sekarang kita pengen anaknya. Yuk, biar jangan tanya. Ayah kuncin, ayah kuncin. Jangan tanya, ayah kuncin. Neng? Neng, neng, neng. Neng, neng. Neng, neng. Tanggung jawabnya apa buat HP-nya? Belajar ya. Udah, neng kalau rezekinya neng, nyampe. Amin, amin. Baik, Abang Mike, dari semua yang kita omongin saat ini, ada kesimpulan gak? Kira-kira 15 juta rupiah ini harus dibawa kemana yang paling utama? Nah, Bapak, teruskan. Harus punya sendiri. Ya, Pak. Kalau ngerjain punya orang lain kan gak ada capeknya. Betul. Bapak kalau ngerjain sendiri itu hak milik sendiri-sendiri. Keringet juga kerasa, pas itu keringet sendiri, Masya Allah. Itu rasanya enak banget, nikmatnya luar biasa, Pak. Yes. Baik, Neng, tetap harus bantuin keluarga. Ya, betul. Yang lebih besar lagi dari neng saat ini, tulang punggung keluarga ada di neng ya. Baik, udah semuanya, saat kita jalan, waktunya sangat lama terbatas. Waktunya adalah... 30 menit. Waktunya 30 menit. Biar aman perjalanannya. Ada apa-apa bagus? Apa-apa bagus? Tadi mana apa-apa bagus? Bos! Dan buat jalan biar. Kita pasangin baju dulu dari huang kaget. Kaki! Ya, abu boleh pakai dulu bajunya. Iya, uangnya boleh saya pegang dulu. Ya, maaf. Maaf, maaf, tangkiri. Baik, kita doain apapun nanti yang dibeli. Sehingga akhirnya nggak habis begitu aja. Sehingga bermanfaat. Sehingga akhirnya bisa buat usaha kedepannya. Amin. Posisi rumahnya sangat signifikan untuk nanti dirubukan. Ada proses perubahan ya. Jadi, teman-teman, nanti abis dari pasar, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana proses perubahan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tonton terus dari awal sampai akhir ya. Nah, baik, udah siap. Bapak, redo, semua istrinya yang jalan. Ikhlas ya. Ikhlas. Apapun yang terjadi, uang sisa, segala macam ikhlas ya. Boleh dihitung, Bang. Biar langsung berangkat ke pasar, Bang. Siap. Ya. Bapak, redo, semua istrinya yang jalan. 5, 4, 3, 2, 1. Jom, berhubungannya. Go, 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 go. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo